Selamat pagi, selamat hari minggu, jumpa lagi akhirnya ya setelah beberapa minggu kita off gak tapping, kita ketemu lagi nih adik-adik buat beribadah secara online. Nah adik-adik sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, adik-adik diambil sikap berdoa ya, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas semua berkat dan karuniamu sepanjang hidup kami, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berkumpul, untuk beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami, caranya Tuhan pimpin dan tuntun kami selalu, supaya kami dapat memuji nama Tuhan dan dapat menyimak firman yang akan dibagikan oleh Karatna pada hari ini Tuhan. Dan bukan hanya menyimak tapi kami juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga buat kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan yang berkati untuk dapat melayani Tuhan sepenuh hati di dalam memanakku Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik sebelum kita memulai ke lagu yang pertama, Kak Ica mau memperkenalkan nih yang melayani hari ini ada Bang Rehat, ada Kak Meri, ada Kak Ratna, dan ada Kak Ica. Oke adik-adik selamat beribadah. Halo adik-adik, kita jumpa lagi ya adik-adik ya sebelum kita mulai kita mau nyanyikan dua lagu dulu. Yang pertama kita akan nyanyikan Aku Mau Ikut Tuhan, Bang Rehat, musik. Aku mau ikut Aku mau ikut Aku mau ikut Aku mau ikut Tuhan Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan Cinta, cinta, cinta Tuhan Sekali lagi adik-adik ya yang semangat Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan Mana semangat ya Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan Cinta, cinta, cinta Semangat Tuhan Nah adik-adik masih tetap semangat kan? Yuk kita mau nyanyi lagu kedua Tetap berdiri ya adik-adik ya Musik Bang Rehat Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus adik-adik Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam apa? Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus selamanya Sekali lagi adik-adik ya Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan apa? Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Serta Yesus Ini dalam hidupan kami setiap harinya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Adik-adik Naz hari ini tanggal 22 Agustus Dari Amsal 4 Ayat 1-4 Amsal 4 Ayat 1-4 yang berbunyi adalah nasihat untuk mencari hikmat dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu janganlah meninggalkan petunjukku karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku aku diajari ayahku katanya kepadaku biarlah hatimu memegang perkataanku berpeganglah kepada petunjuk-petunjukku maka engkau akan hidup adik-adik kitab Amsa ditulis oleh Salomo Raja Salomo dari dia mempunyai ayah namanya Raja Daud di ayat pertama Raja Salomo bilang dengarkanlah hai anak-anak adik-adik tau kan dengarkanlah itu seperti apa ketika kita mendengarkan suatu didikan atau suatu aturan dari ayah atau dari orang tua dari Opung sikap adik-adik seperti apa dulu sebelumnya atau enggak seperti kayak dalam Zoom interaksi online dalam sekolah itu pasti kan dalam duduk duduk dengan tenang tidak makan tidak tidak minum kan yang pasti duduk tenang supaya kita bisa mendengarkan apa yang kata oleh dari guru di sekolah guru sekolah minggu dengan baik nah dikatakan lagi dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian beroleh pengertian atau juga bisa dibilang beroleh pengetahuan nah beroleh pengetahuan itu supaya kita tidak supaya kita tidak tersesat karena ada contoh-contoh tentang apa apa didikan-didikan nanti selebihnya nanti dibahas oleh kakak guru sekolah minggu lainnya dihorong diperhorong yang pertama yang mungkin itu adalah satu pada saat kita berbicara sama orang kita harus bilang atau kita minta butuh sesuatu kita boleh minta tolong dong minta tolong dong mbak diambilkan minuman buat aku terus sesudah itu kita bilang terima kasih jangan lupa bilang terima kasih dalam setiap apapun yang kita minta dalam kepada teman-teman atau siapapun juga dan kalaupun kita juga melakukan kesalahan jangan lupa kita kita bilang maaf terus yang kedua adalah didikan berikutnya adalah adik-adik pasti selalu disuruh sama mbaknya atau opungnya atau mama atau bapak pasti disuruh mandi kan adik-adik kalau misalkan sudah disuruh sudah disuruh mandi pertama kali adik-adik harusnya sebenarnya harus langsung nurut karena kalau ketika adik-adiknya nurut nanti perintah kedua perintah kedua dari yang misalnya dari mama yang bilang misalkan angel kamu mandi angel pura-pura diam kan masih bisa lihat handphone pada saat yang angel suruh mandi pasti nanti itu kan akan lebih teriak lagi angel kamu mandi itu yang merugikan adalah satu mamanya angel dia jadi pusing dan kedua angel jadi pasti kesel kan sama mama karena cerewet ketika kalau adik-adik langsung dibilang angel mandi atau makan dan langsung melakukan apa yang diperintahkan dan itu akan tidak akan terjadi namanya harus ada pusing atau kekesalan terus kalau misalkan ketika bapak di rumah bilang Michael nontonnya jangan dekat-dekat karena nanti bisa matanya rusak atau bisa jadi minus atau bisa jadi silinder itu juga harus didengar juga itu sebenarnya perintah-perintah kecil tapi kalau tidak dilakukan bisa menjadi sesuatu yang tidak baik juga buat adik-adik ataupun yang sebagai yang lainnya terus ada lagi kalau misalkan jangan makan sambil lari-lari biasanya sih ini ada ada anak korong satu karena dia suka lari-lari nah kalau pas dibilang jangan lari-lari pas lari-lari tiba-tiba nanti entah dia kesandung mainannya atau dia kejedut dengan pintu gitu kan padahal sudah dibilang jangan makan sambil lari-lari terus juga kalau misalkan lagi nyebrang biasanya kan suka yang korong tiga kan biasanya udah lebih besar kan nah kalau korong tiga bisa kan lagi dalam mau nyebrang gitu kan itu jangan suka bercanda karena kalau bercanda-bercanda tiba-tiba nanti ada motor yang lewat bisa jadi kenapa-napa juga jadi kita juga harus mentaati setiap ada aturan yang diperintahkan oleh orang di sekitar kita sama halnya juga ketika lampu merah kita harus berhenti lampu hijau kita harus jalan lampu kuning kita harus hati-hati jangan lampu merah kita tetap jalan karena ketika semua jalan semua jadi bertuburukan dan itu tidak baik juga selanjutnya lagi kalau kita setelah dari gurunya itu kan memberikan didikan atau dari ayah ibu mbak kasih tau aturan-aturan itu seperti ini adik-adik kalau sudah mendengarkan dan mencerna pasti nanti dan apalagi melakukan pasti akan mendapatkan ketenangan jadi tidak resah ataupun tidak sesat juga jadi kita harus mendengarkan setiap didikan-didikan dari orang-didikan yang baik dari orang sekitar kita karena sama juga dari Amsal 4 ayat 13 itu mengatakan berpeganglah pada didikan janganlah melepaskannya pelihara lah dia karena dialah hidupmu jadi jadi untuk adik-adik semua semangat menjalani didikan-didikan yang baik dari sekitar kita Tuhan Yesus memberkati adik-adik mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat firmanmu yang telah kami dengar biarlah Tuhan kami menjadi tetap selalu terang dalam kehidupan kami dan kuatkan kami dalam satu minggu depan agar kami tetap selalu sehat bersuka cita dan bahagia selalu dan selalu menjadi kebanggaan buat Tuhan dan orang-orang di sekitar kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Halulia Amin nah adik-adik setelah kita mendengarkan kotbah dari Karatna dan juga tadi telah menyanyikan lagu pujian kita kembali lagi mau nyanyi lagu penutup sebelum kita berdoa ya adik-adik kita mau nyanyi satu lagu yaitu Yesus sayang padaku musik Yesus sayang padaku akitab mengajarku walau ku kecil lemah aku ini miliknya Yesus Tuhanku sayang padaku itu firmannya di dalam akitab adik-adik kita mau doa penutup kita ambil sikap berdoa lipat tangan tutup mata tundukkan kepala kita ala Bapak yang bertata dalam kajian surga terima kasih atas kesempatan yang buat kami boleh beribadah ya Tuhan Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan kiranya Tuhan memimpin kami menuntun kami dan membimbing kami untuk dapat memahami maksud dari perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Karatna hari ini Tuhan dan juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari kami mau menyerahkan juga Tuhan aktivitas kami seminggu ke depannya biarlah kiranya Tuhan yang selalu pimpin kami jagai kami Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan buat kondisi pandemi di bangsa kami ini Tuhan kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh segera pulih dari pandemi COVID-19 ini kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tanganmu Bapak ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan baik yang sengaja maupun tidak sengaja terima kasih Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami agar kami juga boleh beribadah dan ketemu lagi secara online minggu depan Tuhan dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan haleluya kami ucapkan amin sampai jumpa adik-adik minggu depan shalom selamat hari minggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati